Intro Selama lebih dari 200 tahun Jepang pernah dipimpin oleh Shogun Seharusnya pucuk kepemimpinan berada di tangan Kaisar Laman Britannica mencatat bahwa kekuasaan ke Shogunan di Jepang bertahan sejak 1603 hingga 1867 Periode pemerintahan di bawah kendali Shogun dinamakan dengan Zaman Edo Zaman Edo adalah periode saat Jepang kuat secara tradisional dan tradisi Periode ini juga bisa dibilang sebagai periode keemasan para samurai Jepang Ada beberapa kelas sosial yang terbagi di zaman ini Yakni Daimyo atau Tuan Tanah, Ksatria Samurai, Pejabat, Bangsawan, dan Rakyat Biasa Shogun Jepang yang berkuasa atas garis keturunan klan Tokugawa Atau setidaknya mereka yang diangkat menjadi keluarga Tokugawa Shogun pertama Jepang adalah Kaisar Jepang sudah mulai dianggap remeh oleh militer Jepang itu sendiri Shogun berkembang menjadi sebuah kedudukan strategis yang memiliki kuasa otoriter di berbagai bidang Puncaknya ada pada era kepemimpinan Tokugawa Ieyasu Seorang kepala militer yang sangat kuat dan berpengaruh di Jepang pada tahun 1600an Setelahnya pengaruh kekuasaan Tokugawa semakin tak terbendung Orang Shogun adalah hal yang terlihat mustahil Pasalnya Shogun Jepang memiliki kekuasaan yang dianggap setara dengan Kaisar Bahkan sebagian besar samurai-samurai hebat dan pasukan militer Jepang Akan mendukung Shogun karena memang mereka tunduk pada sistem hirarki Akhir zaman Edo juga merupakan sebuah era saat bangsa barat dan teknologinya mulai masuk ke Jepang Shogun yang berdiri di atas nilai-nilai Bushido atau kode etik samurai Sudah pasti menolak bangsa asing Mereka menganggap bahwa keberadaan bangsa asing hanya akan merusak dan menjajah Jepang Anggapan ini mendapat pertentangan dari rakyat dan juga pendukung Kaisar Seperti dicatat dalam Japan Guide Pengaruh pajak juga berpengaruh dengan ketidakpuasan rakyat terhadap era kepemimpinan Shogun Selain itu Jepang juga sedang mengalami krisis Yang mengakibatkan banyak rakyat kelaparan dan tidak mampu membayar pajak Kerusuhan kecil yang awalnya hanya terjadi di daerah-daerah tertentu Dengan cepat menyebar ke kota-kota besar Kelas sosial yang pada mulanya dipegang teguh oleh rakyat Jepang pada akhirnya Justru membentuk sebuah antipati dan jurang diskriminasi Pada titik ini rakyat sudah bersuara bulat ingin mengembalikan kekuasaan negara ke tangan Kaisar Pada tahun 1868 Jepang kala itu dipimpin oleh seorang Kaisar muda bernama Mutsuhito Meiji yang masih minim pengalaman Namun ia cukup cerdas untuk bekerja sama dengan pihak asing Seperti dicatat dalam laman Asia Highlights Militar di bawah kepemimpinan Kaisar yang dibantu oleh militer barat menjadi sebuah gerakan yang menakutkan bagi Shogun Pada saat itu ke Shogunan dipimpin oleh Tokugawa Yushinobu Yang juga memiliki pasukan militer berupa samurai tangguh Puncak dari pertikaian kedua kekuasaan tersebut terjadi pada Januari 1868 Yakni dimulanya Perang Boshin hingga masa berakhirnya perang pada Mei 1869 Perang Boshin adalah perang saudara yang melibatkan Bakufu atau samurai Shogun dengan militer Kaisar Pada awalnya perperangan berlangsung cukup berimbang Namun seiring berjalannya waktu Tokugawa menyadari bahwa ia berada pada posisi yang terdesak Jelas saja pasukan samurai Jepang mengalami kekalahan jika harus berhadapan dengan senjata mesin Dengan bantuan asing Kaisar akhirnya berhasil merebut kekuasaannya kembali Tokugawa Yushinobu menyerahkan kekuasaan politik ke tangan Kaisar Jumlah pasukan Kaisar memang lebih sedikit Namun dapat mendesak pasukan Tokugawa karena dibekali dengan senjata-senjata canggih milik bangsa barat Edo sendiri merupakan nama dari ibu kota tempat kekuasaan Shogun berdiri Sejarah ini dikenang sebagai peristiwa kejatuhan zaman Edo dan restorasi Meiji Beberapa bulan setelah Kaisar berhasil merebut ibu kota Edo Kaisar mengubah nama kota tersebut menjadi Tokyo Yang tetap dijadikan ibu kota dari Jepang hingga kini Perang Bosin adalah tonggak sejarah akan kemajuan Jepang Jepang terkenal dengan etos kerja dan kemajuan teknologinya Tak bisa disangkal kemajuan ini juga dapat diraih karena peristiwa Perang Bosin Mungkin Jepang masih akan tetap menjadi negara feodal tradisional Jika mereka tidak menumbangkan kesugunan kala itu Saat ini dunia mengakui bahwa Jepang menjadi salah satu negara Asia Yang memiliki pengaruh cukup besar dan cukup kuat di dunia Bersaing dengan Tiongkok dan Singapura Jepang menjadi penyumbang produk teknologi bagi dunia Bahkan pada bangsa pasar Amerika dan Eropa Jepang juga aktif dalam Perang Dunia Kedua Yang kala itu berada dalam Blok Poros Bersama bahwa tidak selamanya feudalisme Yang kaku dan tradisional dapat menjadi pemenang Mereka belajar bahwa zaman memang tak dapat dibendung Dan hanya dengan adaptasilah mereka dapat selamat Meskipun Jepang pernah dilanda perang saudara Mereka masih saling menghormati Seperti dicatat dalam Invaluable Sejak dulu bangsa Jepang memang memiliki kode etik terhormat Beberapa nilai yang dijalankan oleh orang-orang Jepang Dirangkum dalam sebuah kode etik Berang Boshin Sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah Jepang menjadi negara yang maju Ternyata apa yang dicapai oleh Jepang Memang membutuhkan pertumpahan darah pada masa lalu Terima kasih telah menonton!